Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kali ini mereka semua berkumpul di padepokan Joyo Talun Untuk bersiap menghadapi pertempuran yang dahsyat Bagaimana ceritanya? Langsung saja Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini Padepokan Joyo Talun Sebuah nama yang seharusnya sudah berubah Semenjak kepergian Sang Dalang Namun Sena masih tetap mempertahankan nama itu Dan bahkan menggunakan nama panggung Ki Joyo Sena Untuk mengenang mendiang ayahnya Megahnya padepokan ini sudah tidak lagi terlihat Semenjak matahari tenggelam Dan berganti dengan bulan purnama merah Yang seolah mengawasi tempat ini Cahyo Itu Itu kepala Wajah Sena terlihat panik Ia melihat sosok pasukan kepala tanpa badan Berambut panjang Melayang mendekati pendopo Cahyo segera keluar memastikan sosok itu Saat tepat Ketika kepala-kepala itu semakin dekat Seketika Kobaran api menyelingutinya Mereka tertawa Terkekeh-kekeh Bersiap menerjang ke arah Cahyo Dengan tinggi lompatan yang tidak masuk akal Cahyo berhasil menghindari sosok itu Sembari mengambil beberapa kerikil di tanah Ia membacakan mantra pada kerikil-kerikil itu Dan melemparkannya ke tanah yang jauh dari dirinya Anehnya Sosok kepala yang terbakar itu Tidak lagi menyerang Cahyo Dan mereka terus menghentamkan dirinya ke kerikil-kerikil Yang telah dibacakan mantra oleh Cahyo Belum sempat membereskan demit-demit itu Seketika seluruh anggota kelompok wayang Sena Dikagetkan dengan sosok ular-ular besar yang Tiba-tiba Sudah berada di atap dan sekitar rumah Mas Sena Kita dikepung Sekeliling pandepokan dikelilingi ular Teriak mereka Pak Lek pun ikut keluar bersama teman barunya Yang bernama Pak Wajah Mereka pun memastikan dimana saja ular-ular itu berada Panjul Bantu Pak Lek Perintah Pak Lek Pak Lek membacakan mantra Sedangkan Pak Wajah mendentingkan sebuah cawan kuningan Yang suaranya meresahkan demit-demit dan ular-ular itu Bau yang menyengat Dari mantra Pak Lek Dan suara dentingan itu Berhasil membuat ular-ular itu menjauh Namun Mereka masih mengepung rumah itu Seolah tidak ingin memberikan kesempatan kami untuk pergi Hati-hati Pak Lek Jangan lawan ular itu dengan api Peringat Cahyo Pak Lek menahan serangannya Dan memikirkan cara yang berbeda Api tidak mempan Bukan Pak Lek Kalau gosong kulitnya Nggak laku dijual ke Magetan Balas Cahyo Seketika sandal jepit tua yang ikatannya hampir putus Melayang tepat ke arah Cahyo Tanpa pernah meleset Magetan gundulmu Teriak Pak Lek Cahyo pun mengelus-elus kepalanya Tempat sandal jepit itu mendarat Kan lumayan Pak Lek Gerutunya Namun Cahyo segera terdiam Setelah melihat Pak Lek Sudah menggenggam sandal satunya Pak Wajah terlihat tertawa Melihat tingkah mereka berdua Entah apa Pak Wajah akan betah Melihat tingkah konyol mereka berdua Pak Lek pun kembali membaca mantra Tidak lama setelahnya Kabut putih melingkupi ular-ular itu Dan membuat sebagian dari mereka tertidur Kok nggak jadi pakai amalan api Pak Lek? Tanya Sena Pak Lek pun pura-pura sibuk Dengan tas kainnya Sayang Kalau kulitnya rusak Nggak laku dijual Ucapnya dengan wajah polos Sena ikut tertawa Mendengar perkataan Pak Lek Si Ying Kili-kili nyerisik Gili-kili jihil Ledek Cahyo Sambil memonyongkan bibirnya Membalas perbuatan Pak Lek Dan tentu saja Kalian sudah tahu Apa yang terjadi selanjutnya Ya betul Cahyo berhasil mendapatkan Satu sandal jepit yang tersisa Tepat di kepalanya Di tengah tingkah konyol mereka Sebenarnya mereka sadar Dengan bahaya apa Yang akan menghampiri mereka selanjutnya Jauh dari pandangan mereka Terlihat beberapa pohon tumbang Bersamaan dengan datangnya Sosok-sosok besar Mengarah kepada pokan Butoh Pak Lek Ucap Cahyo Jangan gentar Ini baru salam perkenalan dari mereka Ucap Pak Lek Mereka pun bersiap menghadapi Makhluk apapun Yang akan menyerang Pak Depokan Belakangan ini Baru diketahui Rupanya Azimat wayang durga Yang menjadi pusaka Pak Depokan ini Lebih dari sekedar Jimat biasa Mereka membutuhkan azimat itu Untuk mengundang berbagai demit Yang berasal dari kuburan Paling mengerikan di dunia Dan seluruh jaman Setragondomayit Benda itu menjadi satu syarat Bangkitnya kerajaan Den demit itu Saat Sosok-sosok mengerikan itu Telah berkumpul Kini saatnya mereka Merebut benda itu Dan siap menyerbu Pak Depokan Ke Joyo Talun Tapi Bukan hanya demit-demit itu saja Yang menuju Pak Depokan Sena Beberapa orang sedang menuju Ke Pak Depokan Sena Dari berbagai wilayah Orang-orang itu mendapatkan Virasat bahaya Dengan berbagai cara Dan mereka tidak akan membiarkan Orang-orang yang melindungi azimat itu Bertarung seorang diri Suara remobil Berdecit Membuat badan mobil itu Hampir saja terpental Dan menabrak Pembatas jalan Bukan tanpa sebab Jagat terpaksa menekan Remobilnya mendadak Saat tengah melintas Di tengah jalan Langit masih Memerah saat itu Namun Mereka dihentikan oleh Sosok nenek Yang tingginya Hampir 3 meter Dan berjalan Dengan menyeret kakinya Mendekati mereka Dirga Kamu melihat itu juga kan Tanya Jagat Iya mas Itu nenek jangkung Balas Dirga Jagat menoleh Kepada Dirga Dia tidak menyangka Dirga mengetahui Tentang sosok itu Enggak mas Dirga ngarang kok Nenek-nenek badannya tinggi ya Dipanggil aja Nenek jangkung Ucap Dirga Dengan wajah polos Sambil terus Memperhatikan makhluk itu Jagat Hanya tersenyum kecut Mendengar ucapan Iseng dari Dirga Ya sudah turun dulu Ucap Jagat Jagat pun merapikan Posisi mobilnya Mengambil peralatan Dan keluar dari mobil Bersiap menghadapi Makhluk itu Sayangnya Hal yang tidak Mereka sangka terjadi Tepat Saat mereka keluar Dari pintu mobil Jauh di belakang mereka Sudah ada sosok Anak-anak kecil Berlumuran darah Dengan cakar yang panjang Yang bersiap Menyerang mereka Mas Jagat Gimana ini mas Tanya Dirga Yang mulai panik Cuma kurang beberapa jam lagi Untuk sampai ke tempat Mas Cahyo Ucap Jagat Dirga mengatur nafasnya Sambil bersiap Memegang krisnya Sementara itu Nenek jangkung itu Sudah bersiap Menangkap mereka Dengan tangannya Yang menjuntai Hingga ke tanah Kayak biasa Dirga Ucap Jagat Dirga menoleh Ke arahnya Belum sempat bertanya Jagat pun berteriak Kabur Saat itu juga Jagat menarik tangan Dirga Dan membawanya lari Menuju sebuah tempat Di hutan Di pinggir jalan Yang ia lewati Kabur sih kabur mas Tapi jangan ke tengah hutan juga lah Tambah masalah ini namanya Ucap Dirga Dia yang semakin panik Udah ikutin dulu Jagat-jaga Sisi belakang Jelas Jagat Makhluk-makhluk itu pun Mengejar Jagat Dan Dirga Makhluk berwujud Anak kecil itu Berlari cepat Namun sialnya Mereka merasa Bahwa nenek jangkung itu Bisa tiba-tiba Berada dimana saja Tanpa mereka sadari Jagat membaca Sebuah mantra Matanya terus mengarah Ke sebuah pohon Yang cukup tua Ada yang aneh Pada pohon itu Ada sedikit kabut Di bawahnya Dan anehnya lagi Setiap Jagat Terus membaca mantra Kabut itu menjadi Semakin pekat Dan semakin pekat Lompat ke kabut itu Perintah Jagat Kini Dirga mengerti Rupanya Jagat Sudah merasakan Adanya gerbang gaib Di tempat itu Dengan kemampuan Jagat Ia bisa memasuki Tempat itu Entah untuk Bersembunyi Atau berpindah Ketempat yang aman Dingin mas Ini lapis keberapa Tanya Dirga Entah Mungkin lapis kedua Balas Jagat Sambil berusaha Menutup gerbang itu Mereka pun berjalan Melintasi sisi lain Hutan-hutan itu Mencari jalur Dimana mereka bisa keluar Kenapa tadi Nggak kita hadapin aja mas Kalau pakai pusaka baru Mas Jagat Mungkin kita bisa menang Tanya Dirga Jangan Kalau tenagamu habis Dan kemampuanku tidak maksimal Bukannya membantu Kita malah akan jadi beban Buat Danan dan Cahyong Balas Jagat Dirga pun mengangguk setuju Pasalnya Dia juga sadar Walaupun Sudah bertarung Sedemikian rupa Ia masih sering kehilangan Kesadaran Karena kehabisan tenaga Menggunakan Kekuatan kris Dasa-sasukma miliknya Pokoknya kita harus Cari jalan keluar Cepatnya dari sini Kita harus sampai disana Sebelum pertempuran besar terjadi Mereka pun Mempercepat langkah mereka Dan mencari cara Untuk tiba di tempat Cahyo dengan cepat Di lain tempat Di desa Lembah Keramat Sudah berhari-hari Terdengar suara besi Yang saling beradu Di rumah Mbah Jiwo Warga sebenarnya Bertanya-tanya Tentang apa Yang sedang dipersiapkan Olehnya Namun tidak ada Satupun dari mereka Yang berani mengusik Konsentrasi Mbah Jiwo Sama sekali Mbah Jiwo Permisi Seorang perempuan Mengetuk pintu rumah Mbah Jiwo Di malam hari Mbah Jiwo Yang mengenal suara itu Segera menghentikan Pekerjaannya Dia membersihkan tubuhnya Dan bergegas Membukakan pintu Ismi Kamu sama siapa? Tanya Mbah Jiwo Sama Dimas dan Rumi Itu Lagi ngasih salam Ke yang lain Ucap Ismi Sambil menunjuk Ke arah kedua orang itu Yang seolah Berinteraksi Dengan sosok Tak kasat mata Mbah Jiwo pun keluar Dan memanggil Kedua orang Yang juga sudah Ia anggap Sebagai cucu sendiri Dimas Rumi Ucapnya Sambil melambai Wajahnya Terlihat tersenyum Lebar Melihat kedatangan Ketiga orang itu Ayo masuk dulu saja Sudah malam Ucap Mbah Jiwo Mereka pun menurut Dan segera masuk Ke rumah Ismi Berinisiatif Ke dapur Membuat minuman hangat Untuk menemani Perbincangan mereka Yang sepertinya Akan panjang Dimas Dimas dan Rumi Bercerita banyak Tentang masa kuliahnya Dan ceritanya Sehari-hari Yang berhasil Membuat Bah Jiwo Sesekali tersenyum Setelah Pertemuan mereka Dimas Rumi Dan Ismi Sebenarnya Cukup sering Mampir ke rumah Bah Jiwo Sekedar menikmati Udara desa Sambil menengok Keadaannya Tapi untuk kali ini Tujuan mereka berbeda Bah tahu Tujuan kalian kesini Ucap Bah Jiwo Mereka bertiga pun terdiam Mereka bingung Ingin mulai dari mana Aku dapat mimpi Bah Buka Dimas Rasanya Seperti ada bahaya Yang besar Sepertinya Dana dan Pak Le Terlibat dengan hal itu Bah Jiwo Hanya menghela nafas Dan memperhatikan Ketiga cucunya itu Tapi mbah Gak mungkin Mengizinkan kalian Kesana Selain berbahaya Tidak ada juga Yang bisa kalian Lakukan disana Ucap Bah Jiwo Rumi Mendekat Dan pindah duduk Disamping Bah Jiwo Iya mbah Kita ngerti Tapi kami kesini Karena tahu Bah Jiwo Pasti akan menyusul Kesana kan Ucap Rumi Sambil menggenggam Tangan Bah Jiwo Dan mengelus Bundanya Bah Jiwo Setengah merunduk Seolah ragu Harus menjawab Apa Kami cuman Ingin memastikan Bah Gak memaksakan Diri Mungkin Bah memang Memiliki peran Dengan masalah ini Tapi Bah juga Harus ingat Bahwa kita Manusia juga Punya batasan Tambah Rumi Mata Bah Jiwo Pun berkaca-kaca Sebenarnya Ia sudah sadar Bahwa ikut Campur dengan Masalah ini Sudah pasti Mengancam Kehidupannya Tapi Bila keberadaannya Bisa membantu Walau sedikit Ia siap Kapanpun Bahkan Walau harus Mengorbankan Nyawanya Ia Rumi Bah akan Jaga diri Ucap Bah Jiwo Ismi pun Mengeluarkan Sebuah Benda Dari tasnya Sebuah Kore api Dengan ukiran Kuno Yang dulu Sempat Diberikan Kepadanya Sepertinya Saat ini Benda ini Lebih dibutuhkan Oleh mereka Ucap Ismi Dimas Juga Mengeluarkan Beberapa Batu Bulat Berwarna Hitam Dan Menyerahkan Kepada Bah Jiwo Batu Ini Dulunya Pernah Didiami Oleh Mereka Setidaknya Ajaklah Mereka Mbah Ucap Dimas Bah Jiwo Menganggu Ia mengerti Maksud Dari ketiga Cucunya Itu Ia Mengingat Sosok-sosok Yang pernah Membantu Dimas Dan Rumi Saat Mengantarkannya Ke lembah Keramat Mungkin Saja Mereka Mau Membantu Bah Jiwo Untuk Melindunginya Selama Perjalanan Perbincangan Serius Itu pun Selesai Saat Itu Juga Mereka Melanjutkan Perbincangan Santai Sembari Menikmati Kudapan Yang Dibawa Oleh Ismi Sebelum Bah Jiwo Harus Kembali Melakukan Pekerjaannya Bah Jiwo Memperhatikan Kore Api Yang Diberikan Oleh Ismi Ia Tahu Kemampuan Kore Itu Namun Instingnya Sebagai Penempah Pusaka Merasakan Ada Hal Besar Dibalik Kesederhanaan Kore Api Kuno Ini Cahaya Cahaya Bulan Purnama Yang Menyinari Gelapnya Malam Tidak Lagi Terlihat Di Hadapanku Gelapnya Kabut Hitam Dan Berbagai Sosok Yang Tidak Kasat Mata Memantau Padepokan Wayang Kijoyosena Dari Seluruh Sudut Desa Suara Dentuman Terdengar Sesekali Dari Arah Padepokan Sementara Rumah-rumah Di Sekitar Desa Sudah Tertutup Rapat Aku Melajukan Motorku Lebih Cepat Hingga Melihat Keadaan Yang Sebenarnya Cahyo Pak Lek Dan Seseorang Yang Tidak Kukenal Berusaha Melindungi Padepokan Dari Sosok Raksasa Takkasat Mata Yang Mengincar Padepokan Mas Itu Butoh Tanya Mbah Wijan Yang Panik Dengan Apa Yang Ia Lihat Jangan Gentar Pak Kita Tidak Sendiri Yang Tidak Bisa Bertarung Biar Menunggu Di Desa Saja Ucapku Yang Sebenarnya Tidak Menyangka Bahwa Sudah Terjadi Pertarungan Lagi Di Tempat Ini Sesuai Ucapanku Panji Dan Mbah Wijan Mengatur Beberapa Muridnya Untuk Bertahan Di Desa Sementara Kami Bertiga Melaju Kepadepokan Cahyo Dan Pak Lek Terlihat Kerepotan Menghadapi Tiga Makhluk Besar Itu Sekaligus Mereka Butoh Alas Yang Hanya Setinggi Dua Kali Manusia Biasa Seharusnya Mereka Bisa Menanganinya Dengan Mudah Tapi Sepertinya Pertarungan Sebelumnya Membuat Mereka Menjadi Kewalahan Aku Memarkirkan Motorku Dan Menghampiri Makhluk Itu Dengan Membacakan Ajian Pada Kepalan Tanganku Aku Pun Menerjang Salah Satu Butoh Itu Dan Melepaskan Sebuah Pukulan Jarak Jauh Danan Cahyo Yang Menyadari Kedatanganku Seketika Tersenyum Bersama Jatuhnya Salah Satu Butoh Yang Menerima Seranganku Menyusul Seranganku Panji Melemparkan Tombak Pusaka Miliknya Sementara Bahwijan Menghujamkan Kerisnya Di punggung Salah Satu Butoh Yang Tersisa Masih Ada Lagi Tanyaku Pada Cahyo Gak Tahunan Dari Tadi Demit-demit Dari Berbagai Ras Datang Terus Gak Selesai Selesai Ucap Cahyo Aku pun Melihat Bekas Tanah Terbakar Hingga Beberapa Ular Yang Sudah Tidak Berdaya Sepertinya Tempat Ini Benar-benar Tidak Aman Pak Lek Cahyo Kenalin Ini Mbah Wijan Dan Panji Ucapku Memperkenalkan Mereka Namun Sepertinya Mbah Wijan Sudah Mengenal Pak Lek Saat Menghubunginya Dulu Pak Lek Pun Mengenalkan Pada Kami Seorang Pria Yang Bernama Pak Wajah Seorang Balian Yang Menurut Penerawanganku Juga Memiliki Ilmu Yang Cukup Tinggi Setelah Memastikan Tidak Ada Serangan Lagi Sena Pun Mengajak Kami Untuk Masuk Sementara Murid-murid Pak Depokannya Berjaga Di Depan Pak Lek Sudah Menghubungi Orang-orang Yang Mungkin Bisa Membantu Kita Tapi Ternyata Beberapa Dari Mereka Sudah Mendapat Wangsit Dan Petunjuk Mengenai Kejadian Ini Jelas Pak Lek Aku Mengangguk Mengerti Sepertinya Aku Tahu Siapa Saja Yang Sudah Dihubungi Oleh Pak Lek Untuk Membantu Kami Tapi Pak Lek Kalau Pak Depokan Sena Tidak Aman Kenapa Kita Tidak Pindah Ketempat Lain Saja Tanya Panji Pak Depokan Ini Menyimpan Pusaka Yang Diincar Oleh Mereka Sebuah Wayang Jimat Peninggalan Keluarga Sena Mereka Datang Untuk Merebut Benda Itu Jelas Cahyo Sepenting Itu Pusakanya Tanya Panji Lagi Di Tangan Demit-demit Yang Berasal Dari Masa Lalu Itu Mereka Bisa Menggunakan Azimat Wayang Durga Itu Untuk Memanggil Dermit Yang Terlahir Dari Kekuatan Dewi Durga Dulu Jelas Cahyo Lagi Ada Pusaka Sebat Itu Di Tempat Ini Tanya Mbah Wijan Sena Datang Mengantarkan Beberapa Gelas Kopi Dan Meletakkannya Di Hadapan Kami Keturunan Saya Dipercayakan Untuk Melindungi Pusaka Itu Agar Tidak Saya Yang Mengetahui Keberadaannya Sambung Sena Aku Tidak Menyangka Keberadaan Pusaka Itu Benar Benar Diincar Oleh Makhluk Makhluk Itu Terlebih Aku Tidak Bisa Membayangkan Bila Benda Itu Ada Di Tangan Mereka Berarti Mau Tidak Mau Kita Harus Mempertahankan Tempat Ini Ucap Bah Wijan Setelah Ini Pasti Akan Ada Serangan Berikutnya Saya Merasakan Saat Malam Nanti Akan Ada Beberapa Dari Demit Kuno Itu Yang Akan Menyerang Tempat Ini Tambah Pak Wajah Sudah Pasti Nanti Malam Akan Menjadi Pertempuran Besar Entah Apakah Tempat Ini Dapat Bertahan Dan Bagaimana Dengan Desa Di Sekitarnya Warga Desa Bagaimana Mereka Harus Dievakuasi Tapi Gimana Caranya Ucapku Tenang Dulu Nan Udah Ada Yang Membantu Mengevakuasi Warga Desa Kok Ucap Cahyo Tenang Gimana Tonjul Kamu Pikir Mindahin Ratusan Orang Itu Gampang Balasku Tanya Aja Ma Orangnya Ucap Cahyo Sambil Melirik Ke arah Seorang Perempuan Yang Mengantarkan Pisang Dan Kacang Rebus Untuk Kudapan Kami Naya Ucapku Kaget Iya Mas Danan Tenang Aja Sebentar Lagi Bis-bisnya Datang Nanti Naya Yang Membantu Mindahin Warga Desa Ke desanya Jadmiko Kemarin Ucapnya Eh Iya Nay Balasku Tuh Tuh Kan Giliran Nama Naya Aja Langsung Jinak Ledek Cahyo Cangkem Mulunjul Bisikku Kepada Cahyo Sialnya Bukannya Diam Dia malah Semakin Tertawa Memangnya Ada bis Yang bisa Jemput Malam-malam Begini Nah Mahal Kan Itu Tanya Aku Tenang Aja Mas Saya Minta Bantuan Bis Perusahaan Buat Kesini Tiba-tiba Terdengar Suara Seorang Yang Cukup Kukenal Dari Ara Belakang Nyai Kanjeng Ucap 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 Yang Kaget Melihat Kemunculannya Eh Bukannya Ikan Jeng Lagi Panggil Bu Astri Saja Ucapnya Yang Ditemani Dengan Pak Gito Aku Menengok Kepada Cahyo Sedari Tadi Sepertinya Ia Menikmati Reaksi Kagetku Semenjak Datang Ketempat Ini Pak Gito Menceritakan Bahwa Tika Dan Bu Astri Mendapatkan Mimpi Yang Serupa Sepertinya Sosok-sosok Ingon Atau Roh Pelindung Tra Dharma Wiloyo Yang Tersisa Memberi Petunjuk Pada Mereka Tentang Kejadian Ini Awalnya Kami Sangsi Apa Ada Yang Bisa Kami Bantu Perkara Masalah Ini Sementara Kami Hanya Manusia Biasa Ucap Pak Gito Saat Sampai Disini Mas Cahyo Dan Pak Lek Bercerita Tentang Kekhawatiran Mereka Kepada Warga Desa Beruntung Saya Masih Bisa Meminta Bantuan Perusahaan Untuk Mengirimkan Beberapa Bis Mengevakuasi Warga Semoga Saja Bantuan Kecil Kami Bisa Berguna Saat Mendengar Penjelasan Itu Aku Bernafas Rega Setelah Warga Desa Bisa Dievakuasi Sepertinya Kami Bisa Bertarung Dengan Lebih Leluasa Sungguh Sebuah Bantuan Yang Tidak Pernah Aku Mati Kudapan Yang Dibawa Naya Tiba-tiba Terdengar Suara Dering Telepon Yang Segera Diangkat Oleh Bu Astri Naya Kendaraannya Sudah Siap Ucap Bu Astri Oh Iya Bu Naya Juga Sudah Siap Kita Langsung Saja Balasnya Kami Pun Mengecak Keadaan Di Luar Dan Memastikan Tidak Ada Makhluk Apapun Yang Akan Menyerang Mereka Ada Beberapa Makhluk Yang Untuk Menyerang Saat Kondisi Sudah Aman Aku Mengantarkan Mereka Bertiga Hingga Perbatasan Desa Dimana Sudah Tidak Ada Lagi Makhluk Yang Berkeliaran Naya Doain Mas Semoga Mas Dan Yang Lain Bisa Melewati Malam Ini Dengan Selamat Ucapku Naya Menghampiriku Dan Tersenyum Selalu Mas Nama Mas Danan Selalu Ada Di Doa Naya Belum Pernah Sekalipun Naya Lupa Mendoakan Mas Danan Sejak Kita Bertemu Ucapnya Seketika Wajahku Memerah Mendengarnya Makasih Naya Ucapku Dengan Jantung Yang Bergup Semakin Kencang Mas Danan Pasti Selamat Harus Selamat Soalnya Mas Mas Masih Utang Satu Hal Sama Naya Ucapnya Utang Apa Naya Tanya Aku Bingung Mas Mas Masih Lupa Tentang Pertemuan Kita Waktu Kecil Dulu Didesakan Dimayakan Ucapnya Naya Mengambil Sesuatu Dari Rambutnya Seperti Hiasan Rambut Berbentuk Sisir Kuningan Yang Biasa Ia Kenakan Saat Berdandan Sebagai Sinden Ia Pun Mengambil Tanganku Dan Meletakkan Benda Itu Ketelapak Tanganku Kembali Naya Besok Ya Mas Nanti Naya Ceritain Kalau Mas Gak Bisa Ingat Pertemuan Pertama Kita Ucapnya Malam Yang Tadi Terasa Mencekam Seketika Terasa Begitu Hangat Dengan Ucapan Naya Aku pun Tidak Rela Melihat Naya Meninggalkanku Tidak Ada Yang Dapat Kuberikan Kepadanya Selain Kecupan Dikeningnya Dan Doaku Akan Keselamatannya Aku Tidak Tidak Hanya Aku Yang Sedang Berjuang Naya Juga Punya Perjuangannya Sendiri Untuk Memastikan Warga Desa Aman Setidaknya Sampai Besok Namun Hiasan Rambut Naya Ini Sudah Lebih Dari Cukup Untuk Memaksaku Terus Bertahan Hingga Berhasil Mengalahkan Demit Demit Itu Saat Aku Kembali Kepadepokan Pak Lek Dan Yang Lain Terlihat Sedang Membicarakan Hal Yang Semakin Serius Keraton Segorokidul Alas Wetan Girikulon Dan Pantai Utara Apa Tidak Ada Pergerakan Dengan Kejadian Ini Ucap Bah Wijan Keberadaan Keraja Demit Itu Sepertinya Tidak Mengganggu Wilayah Mereka Lagipula Tidak Benar Bila Kita Menghadapkan Bantuan Mereka Balas Pak Lek Bah Wijan Menganggu Keberadaan Empat Keraton Itu Kadang Memang Sering Para Pencari Ilmu Namun Keberadaan Mereka Hanya Bersifat Sebagai Guru Yang Memberi Petunjuk Bukan Sosok Yang Akan Turun Langsung Menghadapi Hal Seperti Ini Hari Semakin Malam Belum Ada Tanda-tanda Serangan Lagi Dari Makhluk-makhluk Itu Naya Pun Sudah Mengirim Pesan Kepadaku Bahwa Warga Desa Sudah Diberingkatkan Menuju Desa Jatmiko Yang Tidak Jauh Dari Desa Ini Aku Menoleh Ke Arah Cahyo Ia Terlihat Tidur Di Tikar Ujung Sepertinya Ia Memang Cukup Lelah Tapi Sepertinya Ini Pertama Kalinya Aku Melihat Cahyo Tertidur Di Saat Seperti Ini Jul Bangun Jul Tidur Di Dalam Aja Sana Termasuk Angin Ucapku Berusaha Membangunkannya Namun Ia Tidak Terusik Sama Sekali Aku Merasa Ada Sedikit Hal Yang Aneh Biasanya Cahyo Tidak Pernah Melupakan Sarungnya Ketika Tidur Aku Memastikan Pergerakan Matanya Dan Raut Wajahnya Terlihat Cemas Dan Meneteskan Keringat Jul Bangun Jul Sadar Ucapku Sambil Beberapa Kali Menepuk Wajah Cahyo Namun Ia Tidak Bereaksi Aku Mencobanya Lebih Keras Hingga Menarik Perhatian Pak Lek Dan Yang Lain Panjul Kenapa Nan Tanya Pak Lek Gak Tau Pak Lek Aneh Gak Bisa Dibangunin Tidurnya Terlihat Gusar Pak Wajah Sadar Sesuatu Dan Segera Mengambil Tempat Untuk Memeriksa Cahyo Kita Lemnah Mas Cahyo Diserang Ucap Pak Wajah Diserang Tanya Aku Bingung Pak Pak Wajah Segera Mengambil Cawan Kuningan Beserta Pemukulnya Ia Meletakkan Benda Itu Disamping Telinga Cahyo Dan Memukulnya Hingga Mengeluarkan Suara Dentingan Ada Mantra Panjang Yang Ia Alunkan Mengikuti Suara Denting Cawan Itu Cukup Lama Tapi Aku Melihat Reaksi Cahyo Semakin Panik Dan Gusar Hingga Tiba Tiba Ia Tersadar Dan Langsung Duduk Nan Dan Dan Ucapnya Panik Saat Terbangun Aku Mendekatinya Dan Segera Menangkap Undanya Tenang Jul Tenang Tarik Nafas Dulu Balasku Cahyo pun Berusaha Mengikuti Ritma Nafasku Sebelum Memutuskan Untuk Berbicara Pak Lepun Memberikan Segelas Air Yang Telah Dibacakan Doa Dan Setelahnya Wajah Pucat Cahyo Perlahan Mulai Pulih Mimpiku Gak Wajar Nan Ada Yang Maksa Aku Buat Ngebunuh Kalian Semua Ucap Cahyo Aku Pun Menoleh Kepada Pak Wajah Berharap Ia Bisa Mengerti Makhluk Apa Yang Menyerang Cahyo Dulu Sempat Ada Kasus Dimana Ada Makhluk Yang Bisa Membunuh Lewat Mimpi Sudah Lama Sekali Tapi Saya Sendiri Belum Mengerti Wujudnya Jelas Pak Wajah Tadi Saya Hanya Memanggil Kembali Suk Mamas Cahyo Dan Berharap Ia Bisa Melawan Dan Mendapatkan Kesadarannya Membunuh Lewat Mimpi Benar Ada Makhluk Seperti Itu Wujudnya Nenek Kerdil Ia Selalu Digendong Di Bahu Kanan Seorang Kakek Dengan Posisi Terbalik Jelas Cahyo Aku Ingat Ciri Ciri Itu Dia Adalah Makhluk Yang Berhadapan Denganku Di kantor Kekuatan Dari Nenek Itu Semengerikan Ini Nyai Wijul Dia Pemilik Tusuk Konde Yang Kubawa Kemarin Jelasku Belum Sempat Berbicara Lebih Banyak Tiba-tiba Terdengar Suara Pintu Didobrak Dengan Kencang Seseorang Berbaju Pemain Karawitan Menatap Sena Dengan Mata Yang Aneh Mas Tonoh Ucap Sena Ternyata Dia Adalah Salah Satu Anggota Padepokan Sena Dimana Jimat Itu Kamu Tidak Bisa Bohong Aku Bisa Merasakan Kekuatan Jimat Itu Disini Ucap Mas Tonoh Dengan Suara Seperti Nenek Nenek Pak Lek Segera Menghampiri Mas Tonoh Dan Membacakan Doa Untuk Mengusir Sosok Demit Yang Merasuki Mas Tonoh Sayangnya Itu Tidak Berhasil Percuma Aku Tidak Disini Tapi Sebentar Lagi Tempat Tempat Ini Akan Terjadi Banjir Darah Ucap Mas Tonoh Aku Memperhatikan Benar-benar Keadaan Mas Tonoh Dia Tidak Kesurupan Pak Wajah Mantra Tadi Lagi Mas Tonoh Tidak Kesurupan Dia Tidur Panggilku Kepada Pak Wajah Pak Wajah Pun Mengerti Dan Melakukan Hal Serupa Seperti Yang Ia Lakukan Kepada Cahyo Dan Benar Saja Mas Tonoh Memeruntak Dengan Keras Karena Kesadarannya Sudah Dikuasai Lewat Mimpinya Beruntung Ilmu Pak Wajah Bisa Memulihkan Mas Tonoh Wajah Mas Ia Seolah Tidak Mengingat Apapun Yang Terjadi Dengan Dirinya Nenek Kerdil Pergi Teriaknya Panik Tenang Mas Tonoh Tenang Aku Berusaha Menenangkannya Dan Memberikannya Air Atur Nafas Dulu Mas Tonoh Jangan Panik Ucap Sena Iya Mas Saat Mas Tonoh Sudah Tenang Dia Menceritakan Hal Serupa Seperti Yang Diceritakan Oleh Cahyo Dia Memang Tidak Berniat Untuk Tidur Namun Entah Mengapa Dia Tertidur Tanpa Sebab Hingga Dikuasai Oleh Sosok Nyai Wijul Ya Sudah Kumpulkan Semua Anggota Di Tempat Ini Biar Kita Saling Jaga Semakin Malam Akan Semakin Berbahaya Perintah Sena Mas Tonoh Pun Setuju Dan Hampir Sepuluh Orang Berkumpul Di Ruang Tengah Padipokan Ini Yang Sedari Tadi Menjadi Tempat Kami Menunggu Benar Wayang Jimat Itu Ada Disini Sena Tanyaku Sambil Berbisik Sena Menganggu Namun Sepertinya Ia Tidak Ingin Menjawab Lebih Jauh Lagi Sementara Itu Pak Lek Membukakan Ayat Ayat Suci Dan Meminta Seluruh Anggota Padipokan Sena Melakukan Wiritan Dengan Membaca Ayat Ayat Tersebut Belum Lama Setelah Semua Orang Berkumpul Di Ruangan Ini Tiba Tiba Seluruh Lampu Padipokan Ini Padam Tidak Hanya Di Padipokan Seluruh Listrik Di Desa Pun Ikut Padam Kali Ini Hanya Cahaya Bulan Purnamalah Yang Menerangi Seluruh Desa Mas Saya Ambil Senter Dulu Ya Ucap Salah Satu Anggota Sena Jangan Jangan Ada Yang Keluar Ucap Bah Wijen Serangan Sudah Dimulai Benar Ucapan Bah Wijen Aku Merasakan Sesuatu Yang Mengerikan Berdatangan Dari Luar Beberapa Dari Kami Menyalakan Penerangan Dari Telepon Genggam Sementara Sena Mencoba Menyalakan Lampu Minyak Yang Ada Di Ruangan Yang Biasa Mereka Gunakan Untuk Menerangi Layar Dari Atap Terdengar Suara Ular Yang Mendesis Sayangnya Suaranya Tidak Hanya Berasal Dari Satu Ekor Ular Sesekali Melintas Cahaya Kobaran Api Terlihat Melalui Jendela Benda Itu Mengitari Bangunan Ini Berkali Kali Kita Keluar Pak Lek Tanyaku Belum Sebentar Lagi Lawan Kita Yang Sebenarnya Baru Akan Datang Sebentar Lagi Ucap Pak Lek Dalam Posisi Meditasinya Benar Ucapan Pak Lek Beberapa Lama Setelahnya Terdengar Suara Tembang Seorang Sinden Yang Mendekat Yang Diiringi Dengan Suara Kentrung Sederhana Dari Jauh Terlihat Sekumpulan Oblor Berbondong Bondong Menghampiri Tempat Ini Pak Depokan Ronggo Mayit Ucap Sena Yang Segera Keluar Dan Menyambut Mereka Saat Aku Keluar Seketika Kesadaranku Terganggu Seolah Rasa Ngantuk Memaksaku Untuk Terlelap Aku Menoleh Ke Arah Hutan Bayangan Sesosok Makhluk Berada Di Sana Seorang Kakek Yang Menggendong Nenek Kerdil Nyai Wijul Ucapku Yang Segera Membaca Mantra Pelindung Gaib Dan Menyambut Kedatangannya Cahyo Cahyo Mencari Suara Di Sisan Ular Yang Terdengar Sediri Tadi Namun Hanya Ular Ular Biasa Yang Ia Lihat Di Atas Genteng Pade Pokan Itu Ular Ular Raksasa Teriak Mas Tono Tersembunyi Di Kegelapan Malam Di Salah Satu Pohon Terbesar Melingkar Ular Seukuran Rumah Sedang Memantau Kami Dari Ketinggian Pohon Dari Kepala Ular Itu Muncul Sebagian Badan Berwujud Manusia Dengan Selendang Merah Dewi Ular Candi Ireng Sinjang Abang Ucap Cahyo Serius Namanya Sepanjang Itu Enggak Si Biar Kelihatan Seram Aja Tapi Kalau Penasaran Kamu Yang Kenalan Gimana Balas Cahyo Gak Mau Dimarahin Naya Nanti Balasku Asik Habis Ada Yang Melepas Rindu Nih Ledek Cahyo Melepas Rindu Gundul Melihat Perbincangan Kami Yang lain Hanya Menggeleng Melihat Tingkah Kami Harusnya Mereka Sudah Tidak Merasa Aneh Lagi Dengan Jalan Fikiran Cahyo Yang Otaknya Setengah Geser Sementara Itu Kami Hanya Memasang Posisi Siaga Mempersiapkan Apapun Yang Akan Dilakukan Oleh Makhluk Itu Tapi Ternyata Serangan Itu Bukan Dari Mereka Bintang Jatuh Meteor Teriak Anggota Sena Yang Panik Jauh Dari Langit Malam Terlihat Bola Api Besar Yang Berkobar Berwarna Merah Benda Bersiap Jatuh Kependopo Seperti Sebuah Meteor Yang Siap Menghantam Melihat Hal Itu Pak Wajah Lari Mendahului Kami Ia Membacakan Mantra Dan Membangkitkan Ilmu Aksara Di Tubuhnya Sebelum Bola Api Besar Itu Sempat Mendarat Tiba-tiba Pak Wajah Berubah Menjadi Sosok Rangda Dan Berubah Lagi Menjadi Bola Api Yang Membara Dengan Warna Kuning Kedua Bola Itu Beradu Tidak Jauh Dari Pandepokan Sehingga Energi Besar Hasil Benturan Mereka Merusak Beberapa Bagian Bangunan Pendopo Seolah Menjadi Tanda Sebuah Perang Dalang Demit Dari Pandepokan Ronggo Mayit Itu Mengibaskan Beberapa Wayang Berwujud Kurawa Dan Buto Hingga Berbagai Sosok Hitam Berlari Menerjang Kami Aku Sudah Siap Dengan Keris Raga Sukmaku Dan Cahyo Sudah Siap Mementalkan Kembali Makhluk Yang Dikirimkan Dalang Demit Itu Dengan Kekuatan Wanasura Yang Merasuk Kedalam Dirinya Cahyo Kita Mulai Rencana Kita Ucapku Yang Dibalas Anggukan Oleh Cahyo Ia Memasang Kuda Kuda Sementara Aku Melapisi Keris Raga Sukma Hingga Kilatan Cahaya Menyelimuti Bilah Keris Ini Aku Melompat Ke Arah Cahyo Dan Ia Memantulkanku Dengan Kekuatan Wanasura Tubuhku Melesat Seperti Peluru Dengan Keris Yang Seketika Menghantam Dalang Demit Itu Dan Melubangi Pundaknya Salah Satu Tangannya Terjatuh Terpisah Dari Badannya Bersamaan Dengan Besarnya Lubang Yang Kubuat Dengan Keris Raga Sukma Kamu Pikir Bisa Membunuhku Dengan Ilmu Seperti Ini Ucap Dalang Itu Tidak Butuh Waktu Lama Darah Dan Jaringan Tubuh Dalang Itu Kembali Bergerak Dan Menyatu Lagi Dengan Tubuh Aku Tidak Memperdulikan Ucapannya Rencanaku Yang Sebenarnya Harus Kuselesaikan Dalam Beberapa Detik Tepat Ketika Dalang Demit Itu Pulih Ia Pun Menoleh Ke Arahku Bocah Setan Dalang Demit Itu Terlihat Murka Dengan Meninggalkan Ragaku Di Salah Satu Pohon Aku Memisahkan Sukmaku Dan Melesat Secepat Mungkin Ketumpukan Tumpukan Wayang Yang Digunakan Dalang Demit Itu Ini Adalah Rencana Sena Ia Mengatakan Dengan Menggunakan Krisra Gesukma Yang Telah Dituliskan Aksara Mistis Seharusnya Seranganku Bisa Menghancurkan Wayang Wayang Dalang Itu Agar Ia Tidak Bisa Menggunakannya Saat Aku Berhasil Melubangi Hampir Semua Wayang Yang Ia Bawa Seketika Roh Buto Dan Kurawa Yang Menyerang Padepokan Hilang Seketika Tapi Tidak Ada Waktu Untuk Senang Setelah Ini Aku Harus Kembali Menghadapi Seluruh Pasukan Padepokan Ronggo Mayit Bersama Pimpinannya Di Tempat Lain Cahyo Melihat Sosok Dewi Ular Purba Itu Meninggalkan Pohon Tempatnya Cahyo Melompat Dengan Kekuatan Wanasura Dan Menahan Serangan Ular Itu Namun Anehnya Cahyo Terpental Dengan Mudahnya Jangan Samakan Kekuatanku Saat Ini Dengan Saat Tertahan Kekuatan Di Rotoan Itu Ucap Dewi Ular Itu Dalam Hitungan Detik Seketika Ekor Ular Itu Membelah Pendopo Padepokan Sena Menjadi Dua Kayu Kayu Dan Puing Puing Berterbangan Ke segala Arah Dengan Serangan Makhluk Itu Sena Masih ada Orang Di Dalam Tanya Pak Lek Khawatir Tidak Ada Pak Lek Semua Sedang Bertarung Dengan Anak Buah Dalang Demit Itu Ucap Sena Sementara Itu Bah Wijan Mengejar Keberadaan Nyai Wijul Yang Bayangannya Masih Memantau Kami Dari Jauh Ia Mengajak Panji Untuk Menyerang Makhluk Itu Bersamaan Panji Melemparkan Tombaknya Yang Dengan Mudah Dapat Ditepis Seorang Kakek Yang Menggendong Nyai Wijul Serangan Itu Berhasil Mengalihkan Kakek Itu Hingga Mbah Wijan Berhasil Menghujamkan Serangannya Hingga Keris Mereka Beradu Serangan Itu Berhasil Mementalkan Mbah Wijan Namun Tanpa Sadar Tiba-tiba Bahu Mbah Wijan Berlubang Dan Meneteskan Darah Bah Kenapa Tambah Diam Tanya Panji Diam Wajah Bah Wijan Kelihatan Bingung Kakek Tua Itu Tertawa Melihat Ekspresi Mereka Rupanya Serangan Bah Wijan Tadi Adalah Mimpi Sesaat Yang Diciptakan Nyai Wijul Sementara Sang Kakek Tua Itu Menyerang Bah Wijan Dengan Kerisnya Pertempuran Sengit Terjadi Di Berbagai Sisi Tidak Jarang Suara Ladakan Terjadi Di Berbagai Tempat Tapi Yang Kutakutkan Aku Masih Mendengar Suara Tawa Makhluk Makhluk Itu Seolah Saat Ini Mereka Hanya Mempermainkan Kami Saja Tidak Ada Waktu Untuk Mengulur Waktu Aku Pun Menggunakan Seluruh Tenagaku Untuk Melontarkan Tubuhku Menyerang Anak Buah Dalang Demit Itu Sembari Memisahkan Sukmaku Untuk Menyerang Dan Segera Kembali Untuk Mengendalikan Tubuhku Dengan Cara Ini Aku Bisa Menghadapi Banyak Musuh Sekaligus Sementara Itu Pak Lek Memanggil Genibara Luka Andalannya Dan Memecahnya Ke arah Bahwijan Dan Cahyo Yang Sedang Terluka Ia Kelihatan Bingung Membagi Konsentrasinya Untuk Memulihkan Kami Atau Ikut Bertarung Bocah Tolol Kalian Tidak Sadar Tidak Ada Satupun Kesempatan Kalian Untuk Menang Ucap Dalang Demit Itu Dalang Demit Itu Mengambil Salah Satu Wayang Berwujud Rahwana Di Sebuah Peti Kayu Kali Ini Ia Mengibaskannya Dengan Cara Yang Aneh Dan Mengangkatnya Setinggi Mungkin Sambil Membaca Sebuah Mantra Tidak Lama Setelahnya Wayang Itu Berubah Menjadi Kabut Hitam Dan Menyelimuti Tubuh Sang Dalang Dan Membuatnya Membesar Dengan Wajah Menyerupai Sosok Buto Pakaiannya Pun Berubah Seperti Seorang Raja Di Jaman Pewayangan Persis Seperti Wayang Yang Dia Angkat Tadi Tanpa Sadar Tiba-tiba Dalang Itu Sudah Ada Di Depanku Dan Memukul Dadaku Dengan Tangan Kosong Seketika Aku Mendengar Suara Retakan Dari Tulang Rusukku Bersamaan Dengan Muntahnya Cairan Merah Dari Mulutku Serangan Itu Datang Bertubi Hingga Rasa Sakit Menjalar Keseluruh Tubuhku Bersama Dengan Pudarnya Penglihatanku Melihat Kejadian Itu Tiba-tiba Sebuah Bola Api Kuning Menyambar Dalang Itu Dan Melepaskanku Dari Serangan Mematikan Itu Mas Kita Menghindar Ucap Pak Wajah Yang Kembali Kewujud Manusia Dan Membawaku Mundur Dari Medan Pertempuran Itu Dalam Wujud Rangdanya Percuma Tidak Ada Satupun Dari Kalian Semua Yang Bisa Mengalahkanku Kirong Gugupolo Ucapnya Dengan Sombongnya Sambil Berjalan Ke Arah Kami Pak Lek Menerima Tubuhku Dari Pak Wajah Dan Segera Memulihkan Lukaku Dengan Geni Baralukanya Aku Melihat Ke Arah Sekitar Ucapannya Itu Bukan Gertakan Cahyo Kewalahan Melawan Ular Besar Itu Hingga Padepokan Tanah Bahwijah Dan Panji Masih Mencari Cara Menangani Ilusi Yang Dibuat Oleh Nyai Wijul Pak Wajah Bisa Menandingi Pengguna Ilmu Layak Itu Namun Dari Jauh Ia Melihat Beberapa Bola Api Yang Bersiap Menyerang Desa Ini Lagi Jangan Buang Waktu Ambil Wayang Itu Perintah Dewi Ular Purba Itu Setelah Berhasil Memporak Porandakan Padepokan Sena Bola Api Merah Yang Berkobar Mencoba Menerobos Padepokan Namun Sebelum Mendekat Pak Lek Membajakan Sebuah Mantra Yang Kutahu Itu Adalah Mantra Untuk Mengaktifkan Api Hitam Dari Luka Yang Ia Gores Dengan Bila Hitam Keris Suk Mageni Terdengar Suara Kesakitan Keseluruh Desa Yang Membuat Bola Api Itu Perlahan Jatuh Dan Kembali Kewujud Rangda Tidak Lama Setelahnya Terdengar Suara Kris Yang Saling Beradu Di Puing Padepokan Sena Sena Sekuatan Aga Menahan Serangan Nyai Wijul Yang Tiba-tiba Sudah Ada Di Sana Aku Yang Sudah Sedikit Pulih Menyusulnya Sembari Menyerang Kakek Nenek Itu Dengan Ajian Lebur Saketi Yang Membuatnya Sedikit Terpental Menjauh Dari Sena Entah Mengapa Sena Mati-matian Mempertahankan Tempat Itu Aku Menduga Azimat Wayang Durga Ada Tepat Di Tempat Ia Berdiri Sekarang Beberapa Anggota Padepokan Sena Sudah Terkapar Di Tanah Dan Makhluk-makhluk Itu Mulai Mengepung Ke Arah Puing-puing Bangunan Ini Kami Pun Berkumpul Di Atas Puing Ini Saling Berpunggungan Membentuk Lingkaran Melindungi Setiap Sisi Yang Mungkin Ia Serang Jadi Pusakanya Benar Ada Disini Tanya Cahyong Sena Menganggu Ada Dimana Jangan Sampai Kita Salah Tempat Tanya Panji Yang Was-was Di Bawah Kalian Jawab Sena Singkat Sebelah Mana Tertimbun Puing Tanyaku Sena Berusaha Mengatur Nafas Wajahnya Benar-benar Pucat Mengetahui Belum Ada Cara Untuk Melindungi Pusaka Ini Azimat Wayang Durga Ada Di Bawah Kaki Kalian Benda Itu Sebesar Pelataran Pandepokan Ini Bapak Menanamnya Tepat Di Bawah Pelataran Pendopo Ini Agar Bisa Mengunjuk Kekuatannya Dengan Ritual Tanpa Putus Jelas Sena Kami Seketika Kaget Mendengar Penjelasan Sena Wayang Apa Yang Ukurannya Sebesar Pelataran Bagaimana Mungkin Itu Bisa Digunakan Ucap Ku Bingung Namun Cahyo Keliatannya Lebih Geram Sena Bilang Wayang Itu Dibuat Dari Kulit Manusia Dan Bangsa Demit Berarti Ada Berapa Manusia Yang Ditumbalkan Untuk Membuat Wayang Sebesar Ini Wajah Cahyo Terlihat Semakin Emosi Saat Ini Tidak Ada Jalan Keluar Bagi Kami Selain Menghadapi Semua Serangan Mereka Beberapa Bola Api Mulai Menerjang Ketempat Ini Lagi Dewi Ular Itu Bersiap Membanting Tubuh Ularnya Menembus Padepokan Ini Sementara Dalang Yang Mengaku Bernama Kironggo Gupolo Itu Berlari Dan Melompat Setinggi Tingginya Bersiap Menghempaskan Kepalanya Yang Menghitam Ke arah Kami Aku Menoleh Ke arah Nyai Wijul Sepertinya Mulutnya Membacakan Mantra Entah Untuk Merapal Kutukan Atau Ilusi Jangan Keluar Dari Kobaran Geni Badaloka Nyawa Kalian Taruhannya Perintah Pak Lek Yang Mengerahkan Seluruh Tenaganya Untuk Membuat Kobaran Geni Badaloka Menyelimuti Seluruh Tubuh Kami Wanasura Kerahkan Semua Kekuatanmu Teriak Cahyo Tombak Lembu Warok Seandainya Kamu Punya Kekuatan Tersembunyi Sebaiknya Keluarkan Sekarang Ucap Panji Dengan Tangan Yang Gemetar Pak Wajah Berjaga Di Atas Kami Dalam Wujud Bola Api Sebagai Tirek Awal Menahan Serangan Mereka Sementara Mbah Wijan Membacakan Berbagai Mantra Untuk Memperkuat Pertahanan Kami Hanya Satu Hal Yang Bisa Kulakukan Saat Ini Mantra Itu Harus Kubacakan Kuletakkan Keris Raga Sukma Di Dadaku Dan Membayangkan Satu Satunya Sosok Yang Mungkin Membantuku Jagat Lelembut Botan Dwe Wujud Kulon Nimbali Surgo Loko Surgo Kayangan Ketuh Muleh Sampo Nampani Tekan Aso Tekan Sedanten Tepat Seusai Mantra Itu Kubacakan Seluruh Serangan Dari Makhluk Itu Menghentam Kami Semua Kami Semua Terpental Seolah Seluruh Pertahanan Kami Sia-sia Beruntung Pak Lek Sempat Memusatkan Geni Baralokanya Di Organ Penting Kami Hingga Kami Masih Bisa Bernafas Tapi Sepertinya Tidak Ada Satupun Dari Kami Yang Bisa Bergerak Dengan Penglihatanku Yang Mulai Kabur Aku Melihat Kironggogupola Menghancurkan Pelataran Padepokan Sena Dan Mengangkat Dengan Kedua Tangannya Sendiri Sebuah Wayang Hitam Berwujud Dewi Durga Ia Mengangkat Wayang Itu Tubuhnya Jangan Sena Berusaha Menahan Kaki Kironggogupola Dengan Tubuhnya Yang Lemah Namun Dengan Mudah Ia Menendangnya Hingga Terpental Dan Memuntahkan Darah Sena Aku Berusaha Berteriak Namun Sepertinya Tulang-tulangku Patah Aku pun Hampir Tidak Bisa Bergerak Sama Sekali Kironggogupola Terlihat Senang Ia Mengibaskan Wayang Sebesar Itu Hingga Angin Besar Bertiup Memutar Di Seluruh Desa Aku Mengundang Kalian Semua Demit Demit Yang Lahir Dari Kekuatan Penguasa Setragondomayit Ucap Kironggogupola Tidak Lama Setelah Itu Terdengar Suara Cekikikan Dari Berbagai Arah Suara Teriakan Kesakitan Terdengar Pilu Seolah Terbukanya Sebuah Gerbang Penyiksaan Gapuro Pisanan Demit Alam Pertama Pilih Penguasamu Perintahnya Pada Demit Demit Itu Bersama Dengan Itu Muncul Berbagai Makhluk Dari Dalam Kabut Dari Dalam Tanah Jatuh Dari Langit Benar-benar Pemandangan Yang Mengerikan Makhluk Makhluk Itu Bergerak Menuju Sosok-sosok Yang Kami Lawan Seolah Memilih Siapa Yang Memerintah Mereka Terdengar Suara Langkah Kaki Tersiok-siok Mendekat Ke arahku Dan Cahyo Itu Pak Pak Ia Menggoreskan Bilah Putih Keris Suk Magni Dan Meneteskan Darahnya Ke Bilah Putih Itu Darahnya Seketika Terbakar Menjadi Tetesan Api Ia Baru Membuka Gerbang Pertama Gunakan Cara Apapun Untuk Menghancurkan Pusaka Itu Perintah Pak L Ia Meneteskan Api Itu Ketubuh Ku Dan Cahyo Dalam Sekejap Tubuh Kami Berangsur Angsur Pulih Sementara Pak L Kehabisan Tenaga Perlahan Aku Mulai Berdiri Dan Memberi Isyarat Kepada Cahyo Kami Akan Menggunakan Rencana Yang Sama Dengan Tadi Jangan Sampai Meleset Ucap Cahyo Aku Mengangguk Meresponnya Dengan Sekuat Tenaga Cahyo Menahan Telapak Kakiku Dan Melesatkanku Menuju Wayang Raksasa Itu Dengan Untuk Memperkuatnya Dalam Sekejap Aku Sudah Berada Di Hadapan Wayang Itu Saat Itu Juga Aku Menghujamkan Kerisku Ke Arahnya Namun Aneh Seranganku Hanya Lewat Begitu Saja Tanpa Menggores Sedikitpun Wayang Itu Saat Itu Aku Berfikir Mungkin Sena Bukan Tidak Ingin Menghancurkan Wayang Ini Namun Ia Sama Sekali Tidak Menemukan Cara Untuk Menghancurkan Wayang Jimat Ini Makhluk Bodoh Pusaka Ini Dibuat Agar Bisa Bertahan Sampai Akhir Zaman Ucap Kironggo Gupolo Dengan Sombong Aku Pun Jatuh Tersungkur Di Antara Hutan Dengan Sebuah Kegagalan Aku Mengepalkan Tanganku Memukul Tanah Dengan Kesal Aku Tidak Tau Lagi Apa Yang Harus Kami Lakukan Samar Aku Mendengar Suara Orang Melangkah Dari Arah Belakang Coba Sekali Lagi Mas Gunakan Ini Dari Dalam Hutan Muncul Seseorang Yang Suaranya Tidak Asing Dia Melemparkan Sebuah Batu Berbetuk Bundar Berwarna Hitam Kehadapanku Dan Muncul Sosok Makhluk Berkepala Kerbau Di Sana Kimahisa Ombo Tolong Lemparkan Danan Sekali Lagi Kesana Perintahnya Bahjiwo Itu Suara Bahjiwo Ia Muncul Dari Belakangku Dan Menyerahkan Sebuah Benda Yang Tidak Asing Sebuah Kore Api Ini Kore Yang Dulu Dimiliki Oleh Pak Lek Aku Tidak Mengerti Maksudnya Namun Aku Juga Tidak Ingin Banyak Bertanya Makhluk Bernama Kimahisa Ombo Itu Pun Mengangkat Tubuhku Dan Melemparkanku Lagi Ke Arah Azimat Wayang Durga Berbagai Demit Berterbangan Mencoba Menghadangku Aku Pikir Aku Akan Gagal Sekali Lagi Namun Tiba-tiba Terlihat Beberapa Sukma Kris Datang Melayang Menghabisi Demit Demit Itu Aku pun Tersenyum Mengetahui Hal Itu Dirga Aku Tahu Itu Pusaka Dirga Rupanya Ia Sudah Semakin Dekat Azimat Wayang Durga Itu Masih Terus Dikibaskan Dan Memanggil Berbagai Macam Demit Aku Berhasil Melayang Tepat Ke Ujung Aku Meraih Ujung Wayang Itu Dan Menyalakan Kore Api Pusaka Yang Diberikan Oleh Mbah Jiwo Tidak Seperti Biasa Kore Itu Menyala Dengan Api Yang Membara Hanya Dengan Sedikit Sentuhan Ujung Bagian Wayang Itu Sudah Terbakar Perlahan Sekali Lagi Aku Terjatuh Suara Retakan Tulang Sekali Lagi Terdengar Dari Tubuhku Dengan Wajah Cemas Kirong Gogo Polos Saat Ini Boca Kurang Ajar Apa Yang Kau Lakukan Teriaknya Api Itu Terus Menjeler Membakar Wayang Itu Namun Sosok Rangda Hitam Terbang Ke Arah Dan Menebas Bagian Yang Terbakar Hingga Terlepas Dari Bagian Utamanya Saat Itu Juga Aku Merasakan Kekuatan Hitam Dari Wayang Itu Berkurang Dan Tidak Ada Lagi Makhluk Yang Bermunculan Habisi Boca Itu Dia Harus Mati Dengan Mengenaskan Ucap Kirong Gogo Polo Berbagai Demit Datang Menghampiriku Dan Bersiap Mengoyak Bagian Tubuhku Cahyo Segera Berlari Sekuat Naga Ke Arahku Namun Sebuah Lilitan Ular Menangkapnya Dan Membantingnya Hingga Terluka Apakah Ini Akhir Tidak Seandainya Ini Akhir Untukku Tapi Aku Yakin Ini Bukan Akhir Dari Umat Manusia Setetes Air Jatuh Tepat Di Wajahku Sedikit Demit Sedikit Namun Terus Bertambah Deras Demit Demit Yang Mencoba Menghabisiku Mengurungkan Niatnya Dan Mundur Ketakutan Ada Seseorang Yang Berdiri Menjagaku Bersama Tetesan Hujan Yang Semakin Deras Aku Saat Saat Ini Ia Terlihat Lebih Mengerikan Dari Seluruh Demit Yang Ada Di Tempat Ini Rupanya Air Pertama Yang Menetes Ke Wajahku Bukanlah Air Hujan Itu Adalah Air Mata Nyisendang Rangu Yang Melihat Kondisiku Saat Ini Kalian Sudah Membuat Gemara Nyisendang Rangu Seketika Ada Di Belakang Kirong Gugupolo Dengan Tangannya Yang Dipenuhi Kuku Kuku Tajam Yang Menembus Jantung Dalam Itu Ia Melakukan Itu Berkali Kali Hingga Seluruh Tubuhnya Terpisah Dan Tidak Dapat Lagi Menggenggam Wayang Itu Sosok Bola Api Mendekat Menyerang Nyisendang Rangu Namun Ia Tanpa Ragu Menangkapnya Hingga Membakar Tangannya Ia Mencabik Cabik Sosok Itu Yang Saat Itu Berubah Menjadi Rangda Kirong Gugupolo Pulihkan Tubuhmu Dan Bawa Wayang Itu Pergi Dari Sini Aku Punya Cukup Banyak Pengikut Yang Bisa Kutumbalkan Untuk Memulihkan Wayang Itu Ucap Nyawijul Yang Akhirnya Mengeluarkan Suaranya Ia Membacakan Sebuah Mantra Memanggil Kabut Hitam Pekat Aku Tau Dengan Jelas Itu Adalah Gerbang Yang Akan Memindahkan Mereka Ke Alamnya Nyesendang Rangu Yang Mengamuk Akhirnya Kewalahan Menghadapi Rangda Dan Dewi Ular Yang Ikut Menyerangnya Demit Demit Itu Pun Memasuki Kabut Itu Dan Pergi Meninggalkan Demit Demit Alas Yang Baru Saja Mereka Panggil Saat Kirong Gugupolo Hendak Memasuki Kabut Itu Tiba Tiba Ia Tertahan Cahyo Menggegam Erat Azimat Wayang Durga Itu Dengan Seluruh Kekuatannya Tinggalkan Benda Ini Perintah Cahyo Cahyo Jangan Aku Mencoba Menahannya Tapi Tubuhku Cukup Sulit Untuk Bergerak Dengan Mudah Kirong Gugupolo Mengibaskan Wayang Itu Dan Membuat Cahyo Terpental Namun Cahyo Tidak Menyerah Ia Kembali Mengejar Dalang Demit Itu Namun Ia Terpental Sekali Lagi Bukan Oleh Serangan Dalang Demit Itu Tapi Ada Sosok Pendekar Berpakaian Karawitan Yang Menggunakan Pecahan Topeng Ireng Milik Ludruk Terkutuk Itu Yang Menghadangnya Mereka Pun Beradu Ilmu Namun Kekuatan Mereka Terlihat Seimbang Cahyo Yang Merasa Waktunya Tidak Banyak Memanggil Sekali Lagi Sosok Kerah Raksasa Sahabatnya Wanasura Kali 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 Ini Suara Wanasura Terdengar Mengaum Ke Seluruh Desa Cahyo Pun Segera Bersiap Menyerang Pria Itu Pengguna Topeng Ludruk Itu Malah Tersenyum Sambil Memegang Sebuah Wayang Yang Ia Ikatkan Di Punggungnya Aku Ingat Itu Adalah Wayang Berwujud Kera Yang Kami Lawan Saat Mereka Ketempat Ini Sebelumnya Yogo Rawu Ucap Pengguna Topeng Itu Seketika Kekuatan Besar Mengalir Keseluruh Tubuh Pengguna Topeng Itu Ia Dengan Mudah Menahan Serangan Cahyo Yang Diperkuat Oleh Roh Wanasura Jogo Rawu Tidak Mungkin Ucap Cahyo Pria Bertopeng Itu Mengambil Wayang Itu Dari Punggungnya Dan Mengibaskannya Seketika Suara Kera Besar Terdengar Mengaum Dengan Keras Dan Lagi Sepertinya Cahyo Mengenal Sosok Itu Siapa Kau Tidak Mungkin Itu Jogo Rawu Ucap Cahyo Panik Pria Itu Menoleh Ke Arah Kironggo Gupolo Yang Telah Masuk Kedalam Kabut Hitam Itu Cahyo Anak Beruntung Yang Selamat Dari Desa Di Gunung Timur Asal Kau Tahu Bukan Kau Saja Yang Selamat Dari Desa Itu Ucap Pengguna Topeng Itu Sambil Menunjuk Ke Wajah Cahyo Apa Maksudmu Tidak Mungkin Masih Ada Warga Yang Selamat Wajah Cahyo Terlihat Semakin Panik Mungkin Saat Kubuka Topeng Ini Kamu Bisa Mengenali Siapa Aku Itu Pun Kalau Kamu Bisa Bertahan Hidup Sampai Saat Itu Tiba Ucap Yang Segera Pergi Berlari Menyusul Kirong Gokupolo Sudah Jokorawu Kita Masih Punya Banyak Kesempatan Untuk Membalaskan Dendamu Ucapnya Sambil Menenangkan Sosok Roh Kera Raksasa Yang Masih Ingin Mengamuk Itu Pria Pengguna Topeng Itu Pergi Meninggalkan Raut Wajah Cahyo Yang Kehilangan Ekspresinya Oke Sampai disini Cerita kali ini Dari Setra Gondomayit Besok Adalah Part terakhir Dari Cerita Setra Gondomayit Jadi Jangan Lupa Aktifkan Notifikasinya Biar Tidak Ketinggalan Dan Terima kasih Juga Kepada Teman-teman Yang Sudah Menyimak Episode Ini Silahkan Subscribe Channel Ada Pak Gerangan Dan Tentunya Channel Segurat Misteri Jangan Lupa Tuliskan Komen Tunjukkan Eksistensi Kalian Saya Tama Pamit Tetap Semangat Jaga Kesehatan Selamat Malam Selamat Beristirahat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih